Intro Gunung anak Krakatau mengalami erupsi berasinin 23 Januari 2023 dini hari. Gunung api itu meletus hingga mengeluarkan api. Tidak hanya itu saja, Gunung anak Krakatau juga mengalami gempa hingga 9 kali. Berdasarkan pengamatan magma ISDM, Gunung anak Krakatau mengalami 5 kali gempa letusan erupsi dengan amplitude 31 hingga 55 mm dan lama gempa 28 hingga 38 detik. Kemudian sebanyak 3 kali gempa low frequency dengan amplitude 9 hingga 12 mm dan lama gempa 8 hingga 13 detik. Terakhir, mengalami sekali gempa tremor menerus dengan amplitude 5 hingga 50 mm, dominan 25 mm. Saat ini, kondisi Gunung anak Krakatau tertutup kabut 03. Asap kawah tidak teramati. Cuaca mendung hingga hujan. Angin lemah hingga sedang ke arah timur. Untuk klimatologinya, kondisi Gunung anak Krakatau juga mengalami erupsi. Saat ini cuaca mendung hingga hujan. Angin lemah hingga sedang ke arah timur. Suhu udara sekitar 25 derajat celcius. Kelembaban 52 hingga 58 persen. Perlu diketahui, Gunung anak Krakatau adalah gunung berapi yang berada di jalur Selat Sunda. Gunung ini berada di wilayah Provinsi Lampung yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Gunung api anak Krakatau yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan-Lampung tersebut memiliki ketinggian 157 mdpl. Hampir setiap waktu, gunung anak Krakatau selalu meletus kecil dengan tipe stromboli. Yakni berupa lutusan eksplosif yang memancarkan material baru ke udara untuk membangun tubuhnya. Namun, aktivitas gunung ini patut diwaspadai. Sebab kemunculan gunung ini dimulai pada tahun 1927. Di titik yang dulunya adalah laut dengan kedalaman 27 m. Dan sebelumnya pernah menjadi bagian daratan Pulau Rakata. Sejak tahun 1930, pulau ini tak lagi tergerus air laut. Dan dengan demikian, menjadi pulau termuda di Indonesia yang terbentuk melalui aktivitas vulkanik. Akhir tahun 2018 lalu, gunung anak Krakatau sempat membuat tsunami yang menghancurkan sebagian daerah wilayah Banten dan Kabupaten Lampung Selatan. Adanya gunung anak Krakatau yang erupsi itu, sehingga magma ESDM memberikan rekomendasi agar masyarakat atau pengunjung ataupun wisatawan tidak mendekati gunung anak Krakatau itu dalam radius 5 km dari kawah aktif. Terima kasih telah menonton!